Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 14, Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 18 ayat 1 sampai dengan 7 dan Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga, Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku? Ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, Memang penyesatan harus ada, Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu, Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 7 dan Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Tidak ada yang dapat menggerakkan kita. Seperti sentuhan Yesus, Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Dijamah pada hari Natal. Kisah inspiratif, Dahulu saya jengkel karena sepanjang Natal kebaktian di gereja penuh sesak. Saya tidak menyukai kursi-kursi gereja yang sesak dan kesulitan mencari tempat parkir. Saya bahkan pernah menggerutu setelah dialihkan ke sebuah ruangan tambahan karena ruang kebaktian sudah penuh jauh sebelum kebaktian dimulai. Saya berpikir mengapa orang-orang yang datang sekali setahun ini tidak tinggal di rumah saja. Sikap saya itu sepertinya mencerminkan sikap para murid, Yang memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus untuk memperoleh berkatnya. Matius 19 ayat 13 Apapun alasannya, Para murid pasti berpikir bahwa orang-orang itu tidak berhak berada di sana. Namun Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu, Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saya akhirnya menyadari bahwa baik apabila seseorang dibawa ke suatu pertemuan yang merayakan kelahiran Yesus. Entah itu berupa acara anak-anak, Ibadah penyalaan lilin, Atau konser paduan suara, Kita tidak pernah mengetahui kapan seseorang akan bertemu dengan Kristus Tuhan. Wartawan radio dan televisi Harry Rizener pernah berkata, Jika seorang Kristiani hatinya tersentuh hanya sekali dalam setahun, Sentuhan itu tetap memiliki arti, Dan barangkali pada suatu hari Natal, Di suatu pagi yang hening, Sentuhan itu terjadi. Natal tampaknya memunculkan sifat kanak-kanak yang tersimpan di dalam diri kita, Dan setiap anak disambut oleh Yesus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Keceriaan dan kepolosan anak-anak adalah kesempatan kita membentuk karakter mereka belasan tahun ke depan. Saat ini, melahirkan generasi baru di era digital dengan karakter yang kuat dalam Kristus menjadi tantangan yang tidak mudah bagi sekolah minggu. Perlu pengajaran yang kreatif untuk anak-anak bisa memahami Alkitab. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum sekolah minggu. Setiap modul pelajaran dikemas dengan aktivitas menarik sehingga anak-anak semakin mudah memahami materi dan pengenalan sederhana mereka akan Kristus. Seperti Stephen yang mengatakan bahwa dirinya merasa senang bisa belajar firman Tuhan lewat Superbook. Stephen merasa tertegur kalau selama ini sering tidak taat pada orang tua. Karena ketidaktaatan adalah dosa, dirinya bahkan berjanji akan menjadi anak yang taat dan menghormati orang tua. Pernyataan Stephen tersebut membuat kita melihat bagaimana sekolah minggu Superbook membentuk karakter anak di era digital seperti sekarang ini. Seperti tertulis, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 16 Sudah saatnya kita bertindak untuk memuridkan anak-anak agar mereka mengenal dan memiliki karakter Kristus. Jika kita tidak membentuk karakter anak-anak ini sedari kecil, maka dunia akan melakukannya. Siapakah anak-anak Allah? Kelahiran rohani membuat seseorang menjadi seorang anak Allah. Ada dalam Alkitab, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 Allah menawarkan kita kesempatan untuk menjadi anak-anaknya, ada dalam Alkitab. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Yohanes 3 ayat 1 Orang-orang Kristen diangkat menjadi keluarga Allah. Ada dalam Alkitab, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 8 ayat 16 Ambillah suatu pelajaran dari anak-anak, ada dalam Alkitab, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lukas 18 ayat 16-17 Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa, terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati, amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasamu, ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin Sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton